Mari kita sama-sama kita panggilkan model pertama atas nama Putri Mutia Maulin dengan penata Rafika Salsabila dengan tema pakaian bundo kanduang. Pakaian bundo kanduang merupakan pakaian adat binangkabau yang dikenakan oleh para wanita yang sudah menikah. Makna limpape rumah Nanggadang ini merupakan lambang kebesaran bagi para istri. Selanjutnya model Fuji Kinanti Ramadhani dengan penata Rias Irabi Antul Misri Agus dengan tema pengantin adat perempuan padang. Gusana adat pernikahan minang menyesuaikan kalsafah adat berpegang pada peraturan, peraturan berpegang pada kitab Allah. Maksudnya, orang Minangkabau sangat menyunjung tinggi peraturan dan kitab Allah. Unsur utama pakaian adat pengantin wanita adalah baju kurwang atau atasan dan kode atau bawahan yang dilengkapi dengan atribut lainnya yaitu perhiasan berupa kalung dan gelang. Baju kurwang berukuran longgar dan panjang yang bertujuan untuk menutupi aurat. Selanjutnya, dengan model Tiara Junismi dengan penata Zaki Fawazan Lendera dengan tema Sun Tiang Taram Modifikasi dari Kabupaten 50 Kota. Sun Tiang merupakan lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang wanita setelah menikah. Nama Sun Tiang ini ialah Sun Tiang Pisang Saparak atau Sun Tiang Taram. Diberi nama saparak karena dalam satu parak atau suku tidak boleh saling menikah. Selanjutnya, model Nindi Nur Afifah penatarias Salsabila Rahma dengan tema The Beauty of Minangkabau. Minangkabau adalah sebuah daerah yang memiliki ragam adat dan istiadat serta budaya. Salah satunya pakaian adat. Konsep ini menggunakan pakaian gaun kreasi Minangkabau dengan sentuhan warna merah dan emas dengan menggunakan jubah. Makeup yang digunakan adalah makeup cantik kreasi. Selanjutnya, dengan model Widia Laura Wilti dengan penata Sharifah Azari dengan judul Beauty Sikajun. Terinspirasi dari Sun Tiang yang berawal dari tumbuhan liar yang disebut juga Bunga Putri Malu. Bunga ini mempunyai akar yang kuat dan kokoh untuk tetap tumbuh dan hidup. Selain itu, bunga ini mempunyai sejuta manfaat. Bunga yang memiliki batang yang kuat serta dikelilingi durian tajam sehingga bisa melukai tumbuh. Selanjutnya, model Ulfi Ulandari dengan penata Rias Rizka Putri Effendi dengan tema Pengantin Solo Nagari Salayo. Sun Tiang adalah hiasan kepala pengantin perempuan di Minangkabau. Hiasan yang besar warna penilaian atau keperakan yang khas itu membuat pesta pernikahan budaya Minangkabau berbeda dari budaya lain di Indonesia. Perempuan Minangkabau mesti bangga dengan budaya Minangkabau terutama soal pakaian pengantin. Cara turun-temurun, busana pengantin Minangkabau sangat khas. terutama untuk perempuannya. Yaitu selain baju adatnya, baju kurung panjang dan sarung balapak tak ketinggalan suci. Dengan model Nurrahma Aisyah dengan penata Aisyah Sesfi Divanda dengan tema Pengantin Solo Anak dari Bungo Sangguar. Dalam adat Tundua, inilah pakaian kebasaran yang dipakai oleh pengantin di Nagari Solo. Pakaian ini menjadi tanda sedang berlangsungnya Tundua. Pakaian anak daro dikenal dengan pakaian anak daro Bungo Sangguar. yang terdiri dari Bungo Sangguar, Kopiah Biludu Batatah Ameh, Kaluang Pinjaram, Kaluang Kecil, Baju Basiba Batatah Tabua, Selendang Bajambua, Jalo, Galang Kete, Galang Munggu, dan Serong Kain Balapa. Model Nurul Ulfa Arifin dengan penata Rias Muhammad Fajri Romadhan dengan tema Makeup Rias Cantik. Pakaian gaun pengantin modern modifikasi bas suntiang. Adat Minang merupakan salah satu konsep adat yang paling sering gedungkan di pernikahan. Selain ada Jawa dan Sunda. Biasanya pengantin akan memakai suntiang atau tikuluak talu kuang untuk mengisi hiasan kepala. Jenis makota ini kerap membuat gaya pengantin makin terlihat mewah. Dengan model Fitri Nopita Sari dengan penata Siska Putri dengan tema pengantin mandailia. Busana ini menceritakan pengantin perempuan memakai mahkota berwarna emas yang disebut bulang. Hiasan kepala ini terdiri dari beberapa tingkat. Kalau zaman dahulu tingkatan bulang ini menandakan jumlah atau jenis hewan yang disembeli saat upacara adat. Ada sampai 7 tingkat. Bulang ini beratnya bisa mencapai 8 kilogram. Model Astari Ayuni dengan penata Rias Pramuhira Muti dengan tema make up cantik. Pengantin adat Lampung. Busana ini menceritakan pakaian adat Lampung suku pepadun. Pakaian adat ini biasanya digunakan untuk prosesi pernikahan. Pakaian adat pepadun biasanya dikombinasi dengan warna merah dan emas. Bentuknya seperti kebaya yang ramping, membalut badan dan bagian bawahnya dililitkan kain tapis dengan motif khusus yang terbuat dari benang emas dan perak. Perlengkapan aksesoris wanita seperti siger atau mahkota, gelang, talung, cincin, dan hiasan pada pinggang. Untuk make up yang digunakan pada wanita Lampung adalah make up cantik dengan gaun berwarna kombinasi merah dan emas. Dengan model Sofi Izmi Maharani dengan penata Wulan Putri Kinanti dengan tema pakaian adat Palembang. Baju yang digunakan untuk anak perempuan sangat mewah. Pakaian ini digunakan pada saat pernikahan acara resmi dengan hiasan kepala, sunting, anting, kalung, tusuk emas anggul, kain tele, dan melati. Dengan busana, gaun, klub, dan gelang. Model Lince Gusriani Lia, penatarias Diva Octaviana. Dengan tema make up rias cantik, pakaian adat perempuan Gayo Tekengon. Pihak wanita sedang melaksanakan yang nama kerja atau antarmanten. Baju yang digunakan anak perempuan, baju kerawang Gayo. Pakaian ini digunakan pada saat pernikahan acara resmi. Dengan model Nikmatu Zuhro Amine. Dengan penata Putri Aisyah Adira. Dengan tema pakaian adat perempuan Sigur Sunda. Busana ini menceritakan seorang pengantin wanita yang memakai kebaya dengan hiasan kepala berupa Sigur Sunda. Sigur merupakan mahkota pengantin wanita yang pada umumnya terbuat dari campuran logam. Sigur melambangkan kesempurnaan wanita. Sigur Sunda yang dipakai pada kepala pengantin wanita mempunyai harapan terhadap rasa hormat, kearifan, dan kebijaksanaan dalam suatu pernikahan. Model Sayyida Nafisa. Dengan penata rias Rahma Windy Yani. Dengan tema make up rias cantik pengantin Yogyakarta modifikasi. Pakaian ini merupakan pakaian modifikasi pengantin Yogyakarta. Karena termasuk pakaian tercantik di Indonesia. Riasan pakem dan busana pengantin Yogyakarta yang sudah dimodifikasi. Terdiri dari 6 bahasan mengenai tata rias pengantin Yogyakarta baik yang bersifat tradisional maupun modifikasi. Di bahasan pertama dijelaskan mengenai tata rias dan busana pengantin gaya Yogyakarta meliputi corak Yogyakarta Putri, gaya Yogyakarta Kisatrian Ageng, Malem Selikuran, serta gaya Yogyakarta Kisatrian Ageng. Dengan moden Putri Eliska dengan penata Rafika Zulfa dengan tema pengantin Jawa. Dalam pernikahan adat Jawa sangat terkenal dengan gaya make up pengantin yang menggunakan Pais Ageng. Yang memiliki makna yang sangat sakral. Karena Pais Ageng mengandung filosofi dan doa-doa bagian mempelai yang memakainya. Sebenarnya ada 2 jenis Pais yaitu Pais Ageng dari daerah Solo, Yogyakarta. Model Meisha Livangra Ronald dengan penata Rias Halda Kairan Nisa dengan tema pengantin wanita India. Saat menikah pengantin wanita India menggunakan pakaian yang bernama Chagra Koli yang merupakan salah satu pakaian tradisional India. Pakaian tersebut terbuat dari kain sari India yang biasanya berwarna cerah. Dengan model Diana Putri Juwita dengan penata Ulvia Fauzia dengan tema pengantin Arab. Seorang wanita cantik yang berasal dari Arab akan menjalankan pernikahan. Dia akan melepas masa gadisnya. Wanita cantik dari Arab ini berjalan dengan sangat anggun dan mempesona sehingga tampak dengan sangat jelas wajah bahagianya. Model Melin, penata Rias Shifa Oktawia Zeri dengan tema makeup Rias Cantik, pakaian pengantin India Muslim. Sebanyak 80% warga India menganut agama Hindu. Namun Islam telah berkembang dengan sangat pesat di negeri Bollywood. Bahkan India menjadi salah satu pusat populasi Muslim terbesar di dunia. Menariknya, budaya khas India sudah sangat menyatu dengan geliat kehidupan Muslim yang ada di sana. Salah satu akulturasi budaya Muslim dan India terlihat nyata pada tradisi pernikahan. Pernikahan adat di India selalu kentalakan warna-warni, dekorasi, dan meriahnya pakaian sang pengantin ataupun para tamu. Dengan model Intan Febriani Aldi. Dengan penata Febrina Sandra. Dengan judul karya Newspaper Veiri. Newspaper Veiri ini menceritakan tentang seorang gadis yang hidup dengan kesederhanaan. Yang memancarkan aura yang berbeda. Namun mempunyai mimpi yang sangat tinggi. Selain mempunyai mimpi yang tinggi. Ia juga mempunyai tekad yang kuat untuk merubah nasib keluarganya menjadi lebih baik. Selanjutnya, model Syahrani Febrianti. Dengan penata Rias Najla. Dengan tema Butterfly. Kupu-kupu memiliki paras yang sangat cantik dengan warna-warni indah pada bagian sayapnya. Keindahan dari kupu-kupu kerap kali menjadi lambang dari rasa cinta. Filosofi kupu-kupu yang punya bentuk indah dengan mengajarkan kalau cinta memang terlihat indah. Namun, dibalik keindahannya, kupu-kupu harus melalui fase kehidupan yang cukup keras. Karena berubah-rubah bentuk dan mengalami masa sulit terlebih dahulu. Sebelum akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Dengan model Anggi Veronika Ramadhani. Dengan penata Latifah Rahmi. Dengan judul karya Tinkerbell Modification. Animasi kartun Tinkerbell adalah sebuah kartun kesayangan anak-anak maupun remaja. Dalam tema ini, penata mengambil keceriaan dari Tinkerbell. Dengan look yang warna hijau melambangkan bahwa Tinkerbell memiliki dress yang berwarna hijau dan memberikan sayap-sayap putih pada sudut mata. Model Anissa Yuliani dengan penata Rias Angelina Musti. Dengan tema Beautiful Spotted Deer atau Rusa Tutul yang Cantik. Rusa ini memiliki tanduk yang sangat cantik atau disebut dengan mahkota. Keindahan dari Rusa ini adalah berbulu coklat kulit berbintik putih. Namanya Rusa Tutul. Rusa Tutul yang cantik serta penuh keindahan. Hewan satu ini semakin dekat kita melihat semakin menyenangkan. Rusa yang sudah hampir punah serta menjadi hewan langka hari demi hari terus berkurang. Dengan model Serli Dahlia Putri. Dengan penata Syahda Duiva Widianto. Dengan judul karya Cinderella. Cinderella adalah toko fiksi dari film animasi Walt Disney yang ke-12. Cinderella dan toko protagonis di film-film sekuelnya. Cinderella juga merupakan anggota kelompok Disney Princess yang ke-12. Cinderella sering memakai pakaian pembantu yang terdiri dari atasan berwarna coklat tua dengan lengan 3.4 berwarna biru kehijau-hijauan. Terkadang rambutnya diikat dengan pita rambut biru tua dan dibiarkan dengan terurang. Model Nabila Sri Indriani dengan penata Rias Putri Sari Rezaki dengan tema Cleopatra. Cleopatra digambarkan sebagai ratu mesir kuno yang dikenal karena wajahnya yang cantik. Diketahui Cleopatra memakai kain yang dihiasi emas sebagai busana kerajaan di zaman tersebut. Kain Cleopatra dikenal terkesan mewah, elegan, dan glamor. Dengan model Putri Melisa dengan penata Atikah Trinadela dengan judul karya Putri Karnaval. Busana ini menceritakan seorang putri karnaval yang memakai gaun hitam dengan riasan topi besar di atas kepalanya. Hiasan mahkotanya dari anyaman bambu yang disatukan dengan helayan bahan lembut di atas topi memberikan kesan mewah serta ada aksesoris bunga di topinya. Baju yang dipakai pun seperti gaun putri yang mengembang pada bagian bawahnya dengan hijab hitam. Model Rara Hertira Meron dengan penata rias Syafira Putri Andini dengan tema Aries. Zodiac Aries adalah tokoh mitologi yang disimbolkan seekor domba berbulu emas. Lambang tanduk pada aries adalah domba yang dimana terlihat kuat, keras, menyukai hal baru, dan pantang menyerah. Elemen aries adalah elemen api yang dianggap para astrolog seperti cahaya dan sinar matahari yang memberi kehidupan secara vital. Dengan model Puput Rasdiani dengan penata Yevni Sania Ufa dengan judul karya Putri Telaga Biru. Di tengah hutan belantara terdapat sebuah telaga yang indah dengan warna kebiru-biruan. Telaga ini terkenal akan sosok seorang putri yang berparas cantik sebagai penunggu telaga tersebut. Putri tersebut meninggal dunia dalam keadaan menangis karena calon kuatnya yang meninggal. Model Mutia Febriese dengan penata rias Raffli Adian Pranata dengan tema The Legend of Blue Sea Mermaid. Sebuah legenda zaman dahulu yang dimana di sebuah lautan terdapat banyak makhluk hidup dan dikuasai oleh Ratu Mermaid yang agung dan disegani semua makhluk laut. Dengan model Anisha Eristia dengan penata Rita Mariani dengan judul karya Princess of the Moon. Princess of the Moon ini terinspirasi dari daerah Sungai Keru, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pada masa itu tersebutlah sebuah talang bernama Talang Bulanan yang besar rakyatnya dan banyak rumah-rumah panggung dimana mereka hidup dari bertenak dan juga berladang. Dinamakan Talang Bulanan karena banyak sekali wanita cantik bagai bulan yang lahir di talang tersebut. Itulah sebabnya dinamakan dengan Talang Bulanan yang bermakna anak zaman dahulu untuk menggambarkan wanita cantik yang diumpamakan dengan bulan. Selanjutnya model Ella Miftah Aulia dengan penata rias Indah Nopriani Hasibuan dengan tema Warrior Elf. Seorang peri dari sebuah karakter dalam cerita dongeng yang berjudul Dragon Elf. Sosok perempuan cantik yang dianggap makhluk mitologi yang menyerupai manusia. Hidup di sebuah kerajaan hutan, batang pohon dan juga padang rumput. Salah satu ciri khasnya yaitu memiliki telinga yang runcing dengan rambut panjang yang terurai indah dan disebut sebagai peri penjaga kelestarian hutan karena mempunyai kemampuan hebat dalam memanah. Selanjutnya dengan model Liz E. Eunice dengan penata Deni Setiadi dengan judul karya The Goddess of Island Ratu Pulau Hutan Di tengah rimpunnya hutan Indonesia tersimpan kekayaan alam yang melimpah. Di balik rindangnya pepohonan akar-akar tua yang menjelar hijaunya flora yang tumbuh kembang tersimpan banyak misteri yang belum terungkap. Sosok Ratu atau Gadis merupakan bagian dari keseimbangan yang menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selanjutnya model Intan Ayu Nabila dengan penata rias Aldian Effendi dengan tema Queen of Black. Pada makeup ini identik dengan warna hitam dimana seorang model dirias dengan menggunakan serba hitam seperti eye shadow dan bagian bibir ditambah dengan unsur pendukung. Busana yang serba hitam seperti hiasan bagian di kepala dan pakaian berwarna hitam yang melambangkan ratu hitam yang sesuai dengan konsep. Selanjutnya dengan model Siti Raudah dengan penata Shanshira Khairatun Nisa dengan judul karya Princess Tico. Mengangkat tema ini karena keindahan dari bulunya dengan perpaduan warna hijau toska, biru, dan kuning. Kulu tersebut memiliki kepala yang kecil, leher, dan kakinya yang panjang. Sayapnya yang pendek, yang dan jantan, mempunyai ekor yang lebih panjang daripada yang betina. Bulunya indah, dihiasi dengan lingkaran-lingkaran hijau dan biru, dan bila dibentangkan menyerupai bentuk kipas. Selanjutnya, model Nalis Zumarni dengan penata Rias Fauzila Yoneka Putri dengan tema Black Swan Princess. Black Swan Princess ialah putri angsa hitam yang hidup di sebuah pulau yang sangat terpencil. Ia adalah putri yang memiliki kekuasaan di pulau tersebut. Awalnya, putri tersebut merupakan gadis yang sangat cantik di sebuah kerajaan. Karena ia melanggar peraturan di kerajaan, ia dibuang ke pulau tersebut dan dikutuk sebagai putri angsa hitam. Selanjutnya, dengan model Nurul Aisyah dengan penata Dina Desmita dengan judul karya Maleficent. Untuk penggunaan kostumnya merupakan bagian pendukung riasanya agar karakter yang dibawakan terlihat lebih real dan nyata. Untuk pakaiannya menggunakan dress berwarna hitam dan untuk bagian kepalanya menggunakan tanduk menggunakan aluminium foil dan lokban berwarna hitam. Sedangkan untuk sepatunya menggunakan heels berwarna hitam. Selanjutnya, model Tasha Putri Darufa dengan penata rias Cindy Afrika Putri dengan tema Wanita Tua. Wanita Tua menceritakan tentang seorang nenek yang tidak bisa bicara atau bisa disebut Bisu yang tinggal dengan cucu sematawayang. Setiap nenek ingin makan atau minta tolong ia hanya bisa membunyikan lonceng yang dipegang di tangannya. selanjutnya dengan model Sabrina Rose dengan penata Rezil Hartanti dengan judul karya Nenek Gayung Konon dulunya nenek gayung hanyalah manusia biasa yang ingin mempelajari ilmu hitam namun syarat untuk menyempurnakan ilmunya adalah tumbang. Menurut cerita yang beredar gayung dan tikar yang dibawa nenek tersebut digunakan untuk ritual mengambil nyawa korbannya. Model Farisya Fasa dengan penata Rias Nurul Sheikh Shamda dengan tembak Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Wanda Maximoff merupakan hero yang mempunyai kekuatan power augmentation. Dia menjadi objek eksperimen dengan batu pikiran yang membuatnya punya kekuatan telekinesis, manipulasi energi dan telepati. Kematian suaminya membuat Wanda merasakan duka mendalam. Dia lantas menciptakan realitas alternatif yang mengganggu keseimbangan. Dan akhirnya Wanda pun berubah dan anapel. Selanjutnya model Putri Monika dengan penatarias Atifah Fatonah Ibtihal dengan tema Badarawuhi Siluman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Model Fitri Angelica Dengan kunata Sabina Dengan judul karya Yisma versi Disney Pakai tokoh Yisma versi Disney Dalam film The Emperor New Groove Saat berada di tahta Memiliki bentuk pakaian yang seperti saat sekarang ini Untuk bagian kepalanya memiliki ikan kepala berwarna biru Dengan rambut atau seperti topi yang menjulang ke atas dengan juga anting yang panjang Selanjutnya model Miranda dengan penatarian Maria Triulva dengan tema Devil Girl The Devil Girl diangkat dari cerita dari film The Devil Film ini menceritakan tentang lima orang menjebak dalam sebuah elevator satu diantaranya merupakan kibis yang menyamar sebagai manusia Para penghuni sebuah gedung pencana langit dihebongkan dengan kasus kematian seorang pelia akibat bunuh diri Selanjutnya dengan model Aisyah Dwi Sofiani dengan penata Indri Handayani dengan judul karya Aragna atau Wanita Labah-Labah Aragna adalah seorang wanita cantik yang pandai menenun saking indahnya karakter ini banyak orang yang mengatakan bahwa Dewi Atena lah yang mengajarkannya karena kesembuhan Aragna Dewi Atena pun menyetujui tantangan tersebut Selanjutnya model Siti Dwi Jukita dengan penatarias Syarifah Mawadda dengan tema Mirror Queen Mirror Queen adalah bahasa Inggris yang artinya Cermin sedangkan Queen Ratu jadi Ratu Cermin yang memiliki karakter jahat Ratu ini tidak memiliki kepercayaan diri akan kecantikannya dia selalu tidak percaya dengan kata-kata orang lain dia selalu percaya dengan Cermin itu sendiri yang akhirnya menghancurkan dirinya dan wajahnya dan Cermin itu menyatu abadi dengan dirinya Selanjutnya dengan model Bunga Laras Nadianti dengan penata Nanda Afrienti dengan cermin Laria Royal Princess Ghost Menceritakan seorang putri yang hidup di suatu kerajaan Harta dan semua jenis kekayaan yang dimilikinya hanya satu yang tidak ia miliki yaitu kasih sayang dari orang tua orang tua putri ini sangat pilih kasih kepadanya orang tua putri sangat menyayangi kakak dari putri sedangkan putri selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya orang tuanya selalu menganggap putri sebagai beban keluarga dan pada suatu malam ia bertekad untuk bunuh diri dengan cara yang psikopat atau dengan cara menyiksa dirinya sendiri yaitu dengan cara menyayat wajahnya berkali-kali menggunakan pisau serta mengukurkan wajahnya ke dinding berulang-ulang kali selanjutnya model Sarah Malina dengan penata rias sistri Syara dengan tema hantu Halloween hantu Halloween adalah seorang putri yang terbunuh akibat tembakan di bagian kepalanya dan tusukan paku di bagian lehernya sehingga ia berubah menjadi mayat hidup atau disebut zombie selanjutnya dengan model Nisrina Nabila dengan penata Fiona Adisa Putri dengan judul karya Creepy Doll Creepy Doll wajah boneka horror yang terdapat jaitan di wajahnya dengan mengkombinasikan terhadap muka model akan memadukkan warna-warna gelap seperti yang ada selanjutnya model William Putri dengan penata rias Salsa Kodratila dengan tema hantu ini langsung gadang di sebuah desa ada sebuah korong atau perumahan dimana di suatu korong itu ada sebuah batu yang besar konon di batu itu ada sosok pembunyi yang baik hati masyarakat setempat percaya sosok itu adalah nenek-nenek yang terdahulu yang menjaga masyarakat tersebut nama sosok pembunyi tersebut adalah ini langsung gadang ini langsung gadang akan marah apabila seorang yang berbuat jahat atau keci di tempat perumahan tersebut dia akan menampakkan wujudnya wujud ini langsung gadang apabila sudah marah adalah matanya merah dan mata penuh dengan lebang dan mulut yang penuh dengan darah rambut dan baju berwarna putih dan kain veil yang berwarna putih selanjutnya dengan model Delvia Redri Giovanni dengan penata Diana Shavitri dengan judul karya Hantu Falak Hantu Falak ini diambil dari kisah nyata Falak adalah tokoh mitologis karakter dalam film Bukala Falak Bukala Falak dalam bentuk seorang anak kecil dengan sayang menunggang goda karakter diubah menjadi hantu berdasarkan sebuah cerita oleh Loraini Warin yang dihatui oleh setan bertuduh bertema horror klasik dengan latar waktu 1952 menampilkan suasana masyarakat Eropa di masa lampau selanjutnya model Alia Wajwi Agustina dengan penata rias Sylvia Nisa Raihani dengan tema Hantu Ivana Fandik Ivana Fandik adalah putri dari sebuah keluarga berkebangsaan yang tinggal di kota Bandung pada masa penjajahan kolonial walau berkebangsaan Belanda namun keluarga Fandik dikenal baik kepada kalangan tri bumi sehingga dikuculkan oleh bangsa mereka sendiri ketika Indonesia berada pada masa transisi dari penjajahan Belanda ke Jepang keluarga Belanda tersebut dibunuh oleh sergadu Jepang serta dikianati oleh penduduk ribumi yang telah mereka tolong akibatnya Ivana Fandik yang berambut miram tewas dalam dengap terhadap kaum ribumi dan kerempuan cantik serta keluarga yang bahagia selanjutnya dengan model Fadila Inshada dengan penata Miftahu mulan dari Parusiagla dengan jendel karya Zombie pengantin cewek Zombie adalah istilah yang digunakan makhluk hidup dalam film horror ataupun film fantasi Zombie digambarkan sebagai mayan yang tidak berpikiran dan menafsu memangsa manusia khususnya otak manusia yang dijadikan target santapan utamanya zombie zombie pengantin ini pada saat akan menegak huria punca nantinya wanita ini digigit oleh zombie lainnya selanjutnya selanjutnya Aisyah Mayul Neksi dengan penata rias Suci Nabila Islami bertema Don't Cry Anna 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 mahasiswa baru di salah satu kampus negeri Anna mempunyai para swajah yang sangat cantik kecantikan Anna ini membuat para senior jatuh cinta kepadanya hingga suatu hari mereka menemui Anna untuk berkenalan tetapi karena malu Anna hanya tertunduk dia mereka sangat kesal sehingga mereka memaksa Anna dan membawa Anna ke hutan mereka memperkosa lalu membunuh Anna lalu membuang jasad Anna hingga membuat luka-luka parah pada tubuhnya agar mengira hanya kecelakaan semata kini Anna kembali membawa amarah dan dendam yang mendalam lalas untuk di live di tö di die di 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 Selanjutnya dengan model Frista Lindriani Dengan wanata Dinda Humayra Dengan judul karya Two-Faced Woman Two-Faced Woman adalah bahasa Inggris yang artinya wanita bermuka dua Disini menceritakan wanita yang suka melihatkan wajah anggun dan wajah baik hati Namun dibalik itu dia memiliki hati yang jahat dan busuk sebusuk-busuknya wajah Selanjutnya model Wewek Monika Putri Dengan penata Rias Adina Putri Bertemakan Kuntilanak Cari Anak Kuntilanak atau bahasa Melayu Pontianak atau Pundianak Atau sering disingkat Kunti Adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia Atau wanita meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat dilahir Namun anaknya dicuri dari dalam tubuhnya Kuburnya pun dibokan oleh orang yang sedang menuntut ilmu hitam Selanjutnya dengan model Elsa Widia Dengan penata Amalia Putri Dengan judul karya Sundel Bolong Sundel Bolong dalam bahasa Melayu adalah mitos hantu dari Nusantara Yang umumnya digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang Dan bergaun panjang warna putih yang bolong di bagian punggung Banyak yang menyangka bahwa Sundel Bolong sama dengan kuntilanak Karena dalam mitosnya keduanya digambarkan sama-sama berambut panjang Dan menggunakan gaun putih Namun yang membedakannya adalah punggungnya yang bolong atau berlobang Selanjutnya model Adrian Romada Dengan penata Rias Arief Setiawan Dengan tema Pocho of Warrior Terinspirasi dari game dan film Dread Out Pocho of Warrior atau prajurit pocong Memiliki asal-usul yang sama dengan pocong biasa Hanya saja pocong wario berasal dari seorang prajurit yang tewas Di Medan Perang Dalam keberangan antar kerajaan di Tanah Jawa Dalam kematiannya mereka terus melindungi kerahasiaan kerajaan Dengan segala cara Pocho of Warrior muncul sebagai orang mati yang dibukus kain kafan Terlihat jelas bahwa mereka hanya memperlihatkan satu mata mereka Sedangkan mata lainnya tertutup kain kafan Terlihat juga bahwa kaki pocong wario tidak terikat pada kain kafan Sehingga mereka dapat bergerak bebas tanpa perlu melompat Dan pocong wario ini juga memegang sabit dengan tangan kanannya Terima kasih telah menonton!